NSHBA Season 382, Anda membuat perbedaan, saya membuat perbedaan. Tuan kota dari kota Yinyu sangat marah, tetapi ada ekspresi kaget dan ketakutan di matanya. Dia pasti akan membunuh Long Chen dengan satu pukulan, tetapi Long Chen dapat melepaskan kekuatan yang begitu kuat dalam sekejap, yang sama sekali tidak masuk akal. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia juga tahu bahwa Long Chen juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan membunuh Long Chen dalam beberapa gerakan. Tapi seperti yang dikatakan Long Chen, setelah pertempuran sengit di sini, setelah beberapa trik, seluruh kota Bulan Perak akan diratakan dengan tanah. Jika Anda tidak melakukan yang terbaik, Anda tidak dapat membantu Long Chen, pergi keluar, bunuh Long Chen, dan seluruh kota akan dikubur bersamamu, membunuh Long Chen, harganya terlalu tinggi, lepaskan Long Chen, dan tidak bisa menelan nafas ini. Untuk sementara, Tuan Kota Yinyu gemetar karena marah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Oh, saya berbicara tentang masalah besar, Anda memiliki begitu banyak anak laki-laki, tidak buruk untuk satu atau dua orang. Selain itu, anakmu sangat jahat. Jika dia mati, itu akan menghemat banyak uang. Anda dapat memiliki satu lagi ketika Anda punya waktu. Ayo lakukan ini, aku akan menjadi orang tua yang baik. Jika Anda merasa itu kerugian besar, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saat ini, Monian berdiri dan membujuk dengan sungguh-sungguh. Maksud kamu apa? Tuan Kota Yinyu memandang Monian dan berkata dengan marah. Maksudku, kamu pikir sulit untuk memiliki bayi, jadi kamu meminjamkan istrimu kepadaku, dan dalam tiga tahun, aku berjanji akan membayarmu satu besar dan satu kecil, bukankah masalah ini akan selesai? Jika Anda beruntung, mungkin menjadi besar atau dua, atau bahkan besar atau tiga, dan Anda akan menghasilkan banyak uang. Anda melakukannya, saya melakukannya. Oh, pegang rumputnya, petik dua. Sebelum Monian selesai berbicara, Tuan Kota Yinyu telah meninju Monian dengan wajah bengkok, Monian menjerit, dan sepatu bot di bawah kakinya bersinar. Om. Ruang itu meledak, dan Tuan Kota Yinyu menghancurkannya dengan pukulan, tetapi itu menabrak ruang kosong. Monian melarikan diri di bawah kunci jiwa penguasa Kota Yinyu. Monian berdiri di belakang Longchen dan memarahi dengan marah, bicaralah dengan baik, apa yang kamu lakukan untuk memukul orang? Apakah Anda membantu? Semua orang terkejut dan geli pada saat bersamaan. Orang ini Monian terlalu buruk. Kata-kata ini bahkan membuat Tuan Kota Bulan Perak marah daripada Longchen yang membunuh pria berpakaian Cina itu. Bahkan seorang pria tidak tahan. Namun, gerakan Monian terlalu aneh. Tidak mungkin untuk menghindari pukulannya pada jarak sedekat itu, bahkan ketika aura Tuan Kota Yinyu terkunci. Penguasa Kota Silvermoon juga terkejut dan marah. Untungnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Pukulan ini mengendalikan kekuatan dan tidak ingin menghancurkan Silvermoon City. Tapi itulah yang terjadi. Jika pukulan itu meleset, dia masih memiliki cukup energi untuk menariknya kembali. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan jika pukulan itu jatuh. Tuan Kota Yinyu mengerti bahwa Monian sengaja membuatnya marah. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatannya untuk memberitahunya bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Longchen. Jika ada pertarungan, Kota Yinyu pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Kemampuan mundur. Longchen berkata sebelumnya bahwa dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak mengingat kalimat ini, tetapi setelah Monian menunjukkan tangannya, dia menyadari bahwa Longchen mengatakannya seolah-olah bukan bohong. Untuk sesaat, City Lord Silvermoon mengertakkan giginya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika bukan di Silvermoon City, dia pasti akan membunuh orang-orang yang penuh kebencian ini. Tuan Kota Yinyu mengertakkan gigi. Orang-orang kuat di Kota Yinyu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka telah mengikuti Tuan Kota selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat Tuan Kota begitu marah. Dan pembangkit tenaga listrik yang menonton juga terpana. Mereka tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Longchen sangat gila. Dia membunuh putranya di depan Tuan Kota Yinyu dan langsung menantangnya. Tapi tidak bisa membawa mereka. Longchen, apa gunanya menjadi kura-kura di sini? Ada sesuatu yang keluar dari kota untuk melawanku sampai mati. Jiyu Luosha berteriak dengan dingin. Meskipun Longchen telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, dia masih tidak takut. Jelas dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Otak adalah hal yang baik. Saya harap Anda bisa memilikinya. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat mengambil tindakan kapan saja. Longchen melirik Jiuyu Raksasa, kekuatan idiot ini semakin kuat dan kuat, tetapi kecerdasannya tampaknya tidak sama sekali. Panjang. Di luar kota saat ini. Otak kebanjiran. Selama dia meninggalkan kota, penguasa kota-kota Yinyu akan segera meledak. Jadi dia tidak sebodoh itu. Setelah Longchen selesai berbicara, dia angkudan berjalan ke pusat kota. Pergerakan di sini telah membuat khawatir semua orang di kota. Ketika Longchen berjalan angkuh ke kota, orang-orang menyerah satu demi satu. Hampir semua orang kuat ras memandang Longchen dengan kekaguman di wajah mereka. Lupakan kamu menang, tapi aku sudah menuliskan kebencian ini. Penguasa kota-kota Yinyu memandang Longchen dan berkata dengan dingin. Pada akhirnya, dia memilih untuk berkompromi. Seorang anak laki-laki tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal dan menghancurkan fondasi yang dibangunnya. Longchen tampaknya sudah lama mengetahui hasil ini. Tanpa menoleh, dia langsung berjalan ke kota, dan Jiuyu Luosha, Yin Changsheng, Ji Wuming dan yang lainnya melihat bahwa Longchen menolak untuk meninggalkan kota, dan tidak ada apa-apa. Melakukan. Mereka tidak berani melakukannya di sini. Jika kota hancur dan pemilik kota-kota Yinyu gila, mereka tidak ingin menghadapi pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Jika mereka ingin membunuh Longchen, mereka hanya dapat menemukan kesempatan lain. Meskipun mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berdaya, Yin Changsheng diam-diam membenci mengapa dia tidak datang lebih awal, kalau tidak dia bisa menghentikan Longchen di luar kota. Bos, ketika saya memasuki kota, saya melihat prajurit darah naga berlari kencang dengan senjata mereka. Jelas, mereka mundur. Mereka baru saja menerima kabar itu. Mereka adalah langkah besar lebih lambat dari yang lain, dan semuanya sudah berakhir. Selama ini, banyak prajurit darah naga berkumpul di Silvermoon City, dan sekarang ada 317 orang. Ketika para prajurit ini melihat Longchen, darah mereka mendidih dan mereka sangat bersemangat. Longchen dan prajurit darah naga ini saling berpelukan dengan erat, dan kemudian membawa semua orang ke susunan teleportasi. Kita akan pergi ke kota Houtian sekarang. Formasi teleportasi tidak dapat dicapai secara langsung. Jika Anda ingin membunuh saya, jangan lewatkan kesempatan ini. Longchen berdiri di depan formasi teleportasi dan memandang Yin Changsheng, Ji Wuyuluo Xia, Ji Wuming, dan yang lainnya berkata dengan keras. Longchen tahu bahwa kelompok orang ini pasti akan mengejarnya, jadi mereka langsung memberitahu tujuan mereka secara langsung, dan langsung datang jika mereka ingin mati. Saat ini, Longchen memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pria kuat manapun. Di sisi lain, Longchen tahu bahwa kali ini namanya akan berdering di kota Bulan Perak untuk waktu yang lama. Jika ada prajurit darah naga yang datang di masa depan, tidak sulit untuk mengetahui keberadaannya. Longchen, bukankah kamu lari begitu saja? Tidak bisakah kamu keluar untuk bertarung dengan jujur? Ji Wuyu Raksasa berkata dengan nada menghina. Longchen tidak repot-repot memperhatikan Ji Wuyu Raksasa. Benar saja, master macam apa yang membawa magang macam apa, otak master tidak bagus, dan magang juga selera, apa yang dia katakan membuat orang merasa konyol, dan dia bahkan menggunakan metode agresif yang naif untuk menghadapinya. Longchen dan yang lainnya menginjakan kaki di susunan teleportasi, Monian memandang Yin Changsheng dengan ekspresi membunuh, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum. Saudaraku, aku minta maaf, tapi aku tidak mendapatkan kehormatanmu kali ini. Tidak masalah. Dengan bakat dan ketekunan Anda, akan selalu ada peluang. Om. Pada saat ini gelombang Xia Chen mengaktifkan susunan teleportasi, dan orang-orang menyaksikan tanpa daya saat Longchen dan yang lainnya menghilang. Sama seperti Longchen dan yang lainnya menghilang, Tuan Kota-Kota Yin Yu muncul di susunan teleportasi, dan semua orang terkejut. Begitu sosok penguasa kota Silvermoon City muncul, sosok itu mulai redup, dan dia harus menggunakan kekuatan teleportasi untuk mengejar dan membunuhnya. Tiba-tiba, wajah penguasa kota-kota Yin Yu berubah, dan kemudian Rune yang tak terhitung jumlahnya pada susunan teleportasi menyala. Di bawah pandangan orang-orang yang ketakutan, susunan teleportasi yang mewah ini pecah berkeping-keping. Bodoh. Di tengah ledakan-ledakan teleportasi, suara sarkastik Xia Chen juga terdengar. Kamu menunggu orang tua itu. Gagal mengejar dan membunuh, tapi diperhitungkan dan menghancurkan formasi teleportasi. Penguasa kota Silvermoon meraung ke langit, tetapi tidak berhasil. Bab 3812, Garis Langit. Bodoh. Aku tahu orang tua ini akan menembak. Kekosongan meraung keras, Xia Chen memulai teleportasi kedua di tengah teleportasi, dan semua orang hanya melihat adegan ledakan, Xia Chen tertawa. Orang bodoh seperti itu bisa berkultivasi sampai tingkat ini, Tuhan benar-benar buta. Monian terdiam beberapa saat, pria ini tidak jauh lebih pintar dari putranya yang bodoh. Tapi orang ini benar-benar menakutkan, alam macam apa dia. Xia Chen memikirkan paksaan yang menakutkan dari orang ini, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada. Bisakah dikatakan bahwa itu di luar keberadaan para dewa? Kata seorang prajurit darah naga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu seharusnya yang mulia dewa. Fluktuasinya tidak berubah. Itu sama dengan esensi yang mulia dewa, tetapi jumlahnya seratus kali lebih besar. Monian menganggup dan berkata, memang, meskipun aku memandang rendah orang ini, tapi jika dia melakukan yang terbaik, kita tidak bisa menolak sama sekali, kita hanya bisa melarikan diri. Untungnya, aku memiliki kemampuan untuk melarikan diri, yang terbaik di dunia. Dunia, tidak peduli seberapa kuat saya, saya tidak takut. Demi keamanan, semua orang berteleportasi jauh-jauh, dengan cepat meninggalkan batas kota Yinyu, menemukan tempat terpencil, dan melakukan penyesuaian sederhana. Long Chen baru saja menerima pukulan dari penguasa kota Yinyu, dan pukulan itu langsung menghabiskan setelah kehilangan 30% esensi spiritual Long Chen, tuan kota Yinyu terlalu menakutkan. Setelah sedikit pulih, Long Chen dan yang lainnya segera menemukan sebuah kota dan mulai berteleportasi terus-menerus ke kota Hautian. Meskipun tuan kota Yinyu kuat, tetapi dengan begitu banyak orang bersama, dia mungkin bukan lawannya yang bertarung sendirian, tetapi dengan Monian dan Yue Xiao Qian di sekitarnya, mereka bertiga bekerja sama, cukup untuk menjeratnya untuk sementara waktu, dan itu masih mendesak untuk melarikan diri. Dari. Dan tuan kota Yinyu mungkin tidak berani mengejar dan membunuhnya. Jika dia membuat Long Chen marah dan bercampur dengan kota Yinyunya lagi, dia tidak akan mau menjadi penguasa kota lagi. Yang disebut orang bertelanjang kaki yang tidak takut memakai sepatu adalah alasannya. Sehari kemudian, Long Chen dan yang lainnya akhirnya kembali ke kota Hautian. Ketika lebih dari seribu prajurit darah naga berkumpul, masing-masing menangis dan berteriak kegirangan, seperti sekelompok anak-anak. Pada hari yang sama, Monian sekali lagi mengadakan perjamuan besar untuk dirayakan semua orang, dan reuni dunia abadi benar-benar tidak mudah. Aneh? Kenapa kamu tidak melihat Bos Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng? Jiang Lei hanya bisa berkata sambil merayakan. Tidak heran, saya telah menanyakannya. Tiga ribu dunia dibagi menjadi dua wilayah, timur dan barat. Garis langit memisahkan dua bagian. Jika Anda ingin melintasi cakrawala, Anda harus menunggu energi kekacauan meletus. Akan hilang. Pada saat itu, tiga ribu dunia adalah satu, dan kaki langit adalah barometer dari tiga ribu dunia, semua orang memandanginya. Sebenarnya, ada banyak monster yang tertidur dalam kegelapan, menunggu cakrawala menghilang dan udara kekacauan memuntahkan. Orang-orang ini tidak berada di zona kami, atau siap bersaing untuk keoski. Mo Nian menjelaskan. Mo Nian menjelaskan ini, dan semua orang merasa lega dan penuh harapan pada saat bersamaan. Lebih dari seribu prajurit darah naga kini telah dipromosikan ke level tertinggi, tetapi hanya setengah dari mereka yang dilengkapi dengan artefak dunia. Di satu sisi, itu karena tidak banyak artefak di alam itu sendiri, dan di sisi lain, senjata harus ada, jadi tidak realistis bagi orang yang menggunakan pedang untuk mengayunkan palu godam. Meskipun Xia Chen dan Gu Oran hampir tidak dapat membuat artefak alam dalam kondisi mereka saat ini, mereka hanya dapat membuat artefak alam tingkat rendah, dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan senjata arus utama saat ini. Jika Anda ingin membuat artefak alam, Anda membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi tentang jalan surga. Sebaliknya, skill casting adalah yang kedua, dan ini adalah kelemahan Gu Oran, dan tidak ada cara untuk menembusnya sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa pedang perang dan baju perangnya cocok, jika tidak, pedang panjangnya tidak akan bisa dibandingkan dengan artefak alam dari pembangkit tenaga listrik itu. Selain itu, meskipun Gu Oran dan Xia Chen dapat membangun artefak alam sekarang, mereka tidak punya waktu untuk memalsukannya, sehingga senjata legion darah naga hanya dapat digunakan sementara. Di kota Houtian, yang benar-benar aman, Long Chen memerintahkan prajurit darah naga untuk melakukan perbaikan di sini, mulai melatih formasi, dan mengatur ulang legion darah naga. Long Chen, Monian, Yue Xiaokian, Gu Oran, dan Xia Chen diam-diam meninggalkan kota Houtian dan menuju ke barat. Tiga hari kemudian, semua orang datang ke tempat tandus. Pegunungannya tinggi dan jalannya berbahaya, tapi tidak ada rumput. Ada suasana sunyi di udara. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan debu beterbangan. Orang-orang sedih. Tiga ribu dunia telah mengubur pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, mengubur sejarah tanpa akhir, dan tidak tahu seberapa banyak kebenaran yang disembunyikan. Dunia ini hanyalah sepotong limbah. Yang jelas adalah sumber kekeruhan, dan yang bergerak adalah fondasi keheningan, tetapi kita tidak dapat melihat sumber segala sesuatu, maupun fondasi seluruh dunia. Siapa sih itu? Siapa yang mengacaukan dunia? Dan apa yang mereka coba lakukan? Longchen memegang segenggam Loes, merasakan kekuatan tahun-tahun dalam Loes, dan mau tidak mau mengatakannya. Setelah kenaikan, Longchen menemukan bahwa benua Tianwu hanyalah titik awal dari konspirasi. Ketika dia meningkatkan kultifasinya dan melihat lebih banyak hal, dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi semakin anda semakin dekat, semakin sedikit yang dapat anda lihat. Tiga ribu dunia mengubur sebuah era, mereka ada di sini, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang memisahkan mereka dari kebenaran, sepertinya hanya ada selembar kertas di antara mereka dan kebenaran. Titik. Namun, selembar kertas jendela ini tidak bisa ditembus. Saya dengan jelas merasakan jarak dari kebenaran dan mencium nafas kebenaran, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa menjadi dekan, kata-katanya menggugah pikiran, tapi jangan takut, kebenaran ada di kakimu. Saya sangat yakin bahwa selama anda mengayunkan pantat anda dengan baik, kebenaran tidak bisa lepas. Monian memegang sekop, hehehe tersenyum. Saat dia berbicara, Monian mulai menggali tanah, menggali dengan sangat hati-hati, hanya beberapa kaki setiap kali, menggali lubang demi lubang, dan tiba-tiba beberapa sisik muncul di sekopnya. Apa yang anda ukur? Long Chen dan yang lainnya tidak mengerti, dan diam-diam memperhatikan gerakan Monian. Saat Monian menggali lebih dari selusin lubang, dia berhenti menggali. Keluarkan pulpen dan kertas, dan dengan cepat menggambar peta. Itu adalah pola danau dengan garis vertikal dan horizontal. Di tengah seluruh peta, ada garis horizontal besar yang membelah danau menjadi dua. Ini sedikit merepotkan. Monian menatap sketsa di tangannya untuk waktu yang lama dengan ekspresi serius. Apa? Semua orang buru-buru bertanya gelombang tempat pemakaman ini tidak memihak, hanya dipotong oleh kaki langit, dan tempat intinya ada di kaki langit. Cakrawala tak tersentuh, dikatakan tali dari dunia misterius. Ketika saatnya tiba, itu akan hilang secara alami. Tapi waktunya hampir habis. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan menyentuh hukum satu dunia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat City Lord of Silvermoon City pasti akan mati. Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Maksudmu, area inti adalah hal yang paling penting. Long Chen bertanya. Monian menganggup, dan Long Chen tersenyum sedikit, dia tuan kota Yinyu tidak berani menyentuh. Belum tentu saudara kita tidak berani menyentuh. Ayo pergi, tidak peduli di mana dia dimakamkan. Apa langit? Ayo pergi dan lihat. Hahaha, aku tahu aku tidak bisa menakutimu. Ayo pergi, sarang hari mau longtan. Kita harus pergi sebentar. Monian tertawa dan memimpin kerumunan kekedalaman tanah tandus. Bab 3813, Jalan Surga. Saat kerumunan semakin dalam, tulang mati muncul di tanah. Tulang mati telah lapuk dan berubah menjadi abu terbang dengan sedikit sentuhan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak tulang yang layu di tanah dan semakin berat nafas kematian. Nafas kematian dapat menyerang jiwa seseorang. Mereka yang tidak bertekad akan menjadi semakin takut, bahkan halusinasi pun akan muncul. Untungnya, dengan Long Chen dan yang lainnya bersama, bahkan jika Gu Oran tidak ditentukan, dia tidak merasa takut. Apakah kepercayaan dirinya kuat atau tidak tergantung pada dengan siapa dia? Ini, tiba-tiba semua orang terkejut. Mon Yan memimpin mereka sepanjang jalan, dan beberapa tanda khusus dibuat di jalan, tetapi setelah setengah jam, mereka benar-benar kembali ke tanda pertama. Bagaimana situasinya? Kami jelas akan lurus ke depan. Gu Oran terkejut. Long Chen dan yang lainnya juga terlihat serius. Dengan perasaan spiritual mereka, mereka tidak akan pernah salah, tetapi sebelum mereka menyadarinya, mereka kembali ke titik awal, dan tidak ada yang memperhatikan kelainan tersebut, yang agak aneh. Titik. Ini harus menjadi penghalang delusi, karena Tuhan tidak ingin kita lewat, dan menciptakan penghalang untuk mencegah kita keluar. Yue Xiao Qian, yang berada di samping Long Chen, berkata, Apa itu? Hal ini melibatkan titik buta pengetahuan saya. Bahkan Mon Yan terkejut kali ini. Penghalang yang dipasang oleh labirin jalan surga untuk melindungi dunia tertentu, kita juga dapat memahami bahwa itu adalah semacam ilusi cemerlang yang menghalangi orang keluar. Tapi itu berbeda dari ilusion aray. Itu memiliki penghalang yang nyata, tetapi penghalang itu tidak dapat dilihat atau disentuh. Memasuki penghalang, ruang akan menjadi bingung. Tidak peduli seberapa kuat rasa arah Anda, itu tidak berguna. Berjalan-jalan, dan akhirnya kembali. Yue Xiao Qian berkata, Long Chen memandang Yue Xiao Qian dengan senyum di matanya. Yue Xiao Qian tersipu saat Long Chen melihat wajahnya yang cantik dan mau tidak mau bertanya, Apa? Apakah aku salah? Yue Xiao Qian mengira Long Chen tahu lebih banyak, tetapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Pengetahuan Yue Xiao Qian mengingatkannya pada adegan ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Yue Xiao Qian hanyalah keberadaan yang tahu segalanya membuat Long Chen sangat mengagumi. Sekarang di alam abadi, Long Chen ada di Akademi Lingqiao, membaca banyak buku. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia akrab dengan orang dahulu dan sekarang, pengetahuannya juga mendalam, tetapi dibandingkan dengan Yue Xiao Qian, dia masih jauh lebih buruk. Tentu saja. Xia Chen mengeluarkan lebih dari selusin pelat susunan dan mempelajarinya dengan tenang untuk sementara waktu, dengan wajah serius. Penghalang surga benar-benar tak terduga. Saya hanya bisa mendeteksi Dao. Sekitar 300 mil di depan, medan gaya langit dan bumi telah berubah, dan itu seharusnya menjadi penghalang surga. Pergi dan lihat. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati, tetapi ketika mereka tiba di tempat yang dikatakan Xia Chen, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Terus bergerak maju, jelas berjalan dalam garis lurus, tetapi setelah beberapa saat, kembali ke titik awal semula. Guoran juga mengawasinya. Saat berjalan, dia sengaja menggunakan tongkat untuk menggambar garis lurus di tanah, tetapi garis itu lurus, tetapi dia tetap kembali ke tempat semula. Ini terlalu jahat. Guoran tidak bisa membantu, tetapi mengatakan. Sekte jahat itu benar, kalau tidak tempat pemakaman ini akan menjadi sasaran sejak lama. Ayo pergi, aku hampir menemukan jalannya. Kata Monian. Semua orang maju, masih mengikuti rute barusan. Saat mereka mencapai posisi yang dikatakan Xia Chen, jejak yang ditinggalkan Guoran masih lurus ke depan, tapi Monian berhenti. Mencemohkan. Monian mengeluarkan sebuah batu dan melemparkannya ke depan. Batu itu awalnya lurus ke depan, tetapi terbang dalam lengkungan yang aneh. Hal yang paling menggelitik adalah batu itu sejajar dengan garis lurus di tanah, batu itu berputar, tetapi garis di tanah tidak berputar, tetapi keduanya sejajar, yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Long Chen memegang tombak dan perlahan menjelajahi jalan ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, semua orang tiba-tiba berseru, dan tombak di tangan Long Chen tiba-tiba bengkok. Tombaknya sedikit bengkok, dan tidak mungkin terlihat jika Anda tidak memperhatikan, tetapi memang demikian. Jalan surga terhalang di sini, seperti tongkat yang terjun ke air. Tongkatnya lurus, tapi sepertinya tidak pada tempatnya. Apa yang kita jalani terlihat seperti garis lurus, tapi sebenarnya itu jalan memutar. Jalan debu panjang. Wow, bos, kamu sangat pintar. Guoran hanya bisa berkata dengan kagum. Apa gunanya menyanjung? Intinya adalah meskipun Anda mengetahuinya, itu tidak berguna. Long Chen berkata dengan marah. Tidak bisakah kita berjalan ke arah yang berlawanan dari kelengkungan. Guoran sangat pintar, dan saran itu sepertinya masuk akal. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Jalan surgawi seperti air yang mengalir, kamu tidak melihat ujung tombak, apakah itu mulai miring ke bagian lain? Tidak apa-apa, asalkan berlawanan arah. Misalnya, sekarang laras senapan ada di kiri, kita ke kanan. Saat ujung senjatanya terangkat, kita akan. Karena itu, Guoran tidak bisa melanjutkan, dia tidak bisa menggali ke dalam tanah, kan? Dia sendiri merasa bahwa ini tidak layak. Monian, apakah ada yang bisa kulakukan? Long Chen menatap Monian. Monian terlihat serius saat ini, seolah sedang menghitung sesuatu. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya sedikit melebih-lebihkan diri saya sendiri. Seperti yang dikatakan Xiao Qian, penghalang surgawi ini seperti air yang mengalir. Node ruang tidak dapat dihitung dan hanya dapat ditembus dengan keras. Namun, kali ini, jalan surga terhalang, dan kekuatannya terus beredar. Kami menyerang dengan seluruh kekuatan kami, tetapi kami juga menyerang di tempat yang berbeda. Petik 2 Monian mahir dalam perampokan makam dan formasi susunan. Meskipun dia tidak seahlisya Chen dalam formasi-formasi, dia juga memiliki teknik rahasia yang unik dari istana tak terbatas, yang berspesialisasi dalam menghancurkan perlindungan berbagai makam, dan sangat berpengalaman. Tapi penguburan langit, dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya, dan belum pernah menemukannya sebelumnya. Kali ini, dia akhirnya menemukannya, tetapi dia diberi pelajaran yang parah. Dia bingung dengan jalan surga, yang membuatnya bingung. Bisakah kamu memaksa keluar penghalang? Mata Long Chen tiba-tiba menyala. Apa? Melihat ekspresi Long Chen, Monian menjadi bersemangat. Selama kamu bisa memaksa keluar penghalang, kurasa aku bisa menembus penghalang surga. Long Chen tersenyum. Betulkah? Monian sangat gembira gelombang meskipun dia tahu bahwa Long Chen bukan seorang pelawak, dia tidak bisa tidak bertanya. Ayo kita coba, aku tidak sepenuhnya yakin, toh, tidak ada ruginya jika aku mencobanya. Kata Long Chen. Monian mengangguk, dan Xia Chen saling memandang, masing-masing memegang pelat susunan di tangan mereka, keduanya mengaktifkan pelat susunan pada saat yang sama, dan membantingnya di depan mereka. Ledakan. Dengan ledakan keras, pelat formasi keduanya benar-benar tertanam di dalam kehampaan, rune terbang di atas pelat formasi, dan sebuah penghalang muncul di depan pelat formasi. Itu adalah penghalang transparan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat mengalir di dalam penghalang, yang merupakan penghalang surga. Om. Tiba-tiba, Long Chen memegang belati hitam, membantingnya, dan menusuk penghalang dengan seluruh kekuatannya. Bab 3814, Tulang. Ledakan. Belati hitam Long Chen menusuk di atas penghalang, dengan ledakan keras, penghalang itu ditembus, dan sebuah lubang besar setebal 100 mil muncul. Monian dan yang lainnya sangat gembira dan hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Om. Pada saat ini, lubang besar itu sembuh dengan cepat dalam sekejap mata. Aku pergi, kali ini terlalu singkat untuk dilewati. wajah Monian berubah. Jika Anda terburu-buru setengah jalan dan tertelan oleh penghalang surga, itu akan berakhir, dan mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan cara ini, saya akan pergi dulu, saya memiliki keajaiban rahasia awal, dan punya cukup waktu untuk pergi ke sisi yang berlawanan. Xia Chen, Anda memberi saya pelat susunan, dan Anda siap untuk teleportasi pasif. Setelah saya tiba di seberang, saya dapat langsung mengaktifkan pelat susunan, dan saya dapat memindahkan Anda ke sana. Yue Xiao Qian berkata, bisakah itu dilakukan? Long Chen sedikit khawatir, jika sesuatu terjadi, tidak ada yang mampu membelinya. Percayalah padaku, Yue Xiao Qian menatap Long Chen dan tersenyum manis, wajahnya penuh percaya diri. Ledakan Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengayunkan belati lagi, dan menusuk Heavenly Dao Fight Barrier dengan pukulan tajam. Penghalang pesona Dao Surgawi ditembus lagi. Kekuatan Long Chen kali ini lebih besar dari sebelumnya, dan dia pikir itu bisa dilakukan. Buat bagian itu lebih besar untuk membeli lebih banyak waktu untuk Yue Xiao Qian. Tapi saya tidak menyangka pukulan ini memiliki efek yang persis sama dengan serangan terakhir, salurannya masih sangat besar, dan waktunya masih sangat singkat. Xiao Qian Wajah Long Chen berubah, dan dia ingin Xiao Qian menyerah, tetapi Yue Xiao Qian sudah bergerak, dan tubuhnya bergegas ke lorong dengan hantu tak berujung. Panggilan Ketika lorong ditutup, jantung Long Chen berdetak kencang, takut Yue Xiao Qian tidak terburu-buru, karena semuanya begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Saudari Xiao Qian baik-baik saja, susunannya terkunci, semua orang sudah siap, aku akan memulai teleportasi pasif. Xia Chen berseru kaget. Mendengar Yue Xiao Qian bergegas, semua orang menghela nafas lega. Sebelumnya, semua orang benar-benar menaruh hati mereka ditenggorokan. Long Chen, simpan kekuatanmu. Saya pikir alasan mengapa Anda bisa menembus saluran tersebut bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena kemampuan khusus belati ini, ukuran salurannya, dan kekuatan Anda. Ukuran tidak masalah, jangan buang energi Anda. Kata Monian. Long Chen menganggup dan meminta semua orang untuk bersiap-siap, semua orang siap, simbol teleportasi menyala di tubuhnya, dan dia dapat diteleportasi kapan saja, dan Long Chen menusuknya dengan belati. Ledakan. Benar saja, seperti yang dikatakan Monian, pukulan ke Long Chen ini tidak kuat, Dao Surgawi bergoyang untuk sementara waktu, dan sebuah bagian ditembus. Jelas, kekuatan menembus bagian itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Panggilan. Bagian itu baru saja muncul, dan mata Long Chen berkedip sebelum memasuki dunia yang damai, tempat Yue Xiao Qian sedang menunggu mereka. Melintasi penghalang surga, Long Chen menemukan bahwa, seperti lingkungan luar, ada kerangka di mana-mana, tetapi tanpa angin dan pasir, seluruh dunia begitu sunyi sehingga mengganggu. Ini adalah dunia kematian, tidak ada suara. Melihat sekeliling, ada banyak mayat yang membuat kulit kepala mati rasa. Antara langit dan bumi, Anda hanya dapat mendengar nafas dan detak jantung Anda sendiri. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara. Keheningan di sini terlalu menakutkan, karena takut akan ada gema yang tak ada habisnya saat aku membuka mulut. Klik. Guoran bergerak sedikit, tetapi dia menginjak tulang, yang retak dan mengeluarkan suara yang tajam. Jika itu normal, tidak apa-apa, tetapi pada saat ini, suara yang tajam, seperti guntur yang gila, mengejutkan semua orang. Maaf, saya. Guoran dengan cepat meminta maaf. Tidak perlu gugup, saya sering datang ke tempat seperti ini, sangat aman. Monian tersenyum dan menghibur semua orang. Longchen berjongkok, mengambil tulang patah yang diinjak Guoran, dan melihat garis pada tulang. Ini adalah tulang ras manusia yang kuat, itu seharusnya tulang lengan. Garis-garis di atasnya bertahan bertahun-tahun dan masih bisa dipertahankan. Saya khawatir ini adalah tulang tertinggi, dan nafas belum sepenuhnya terhapus. Dia adalah dewa yang kuat. Orang-orang yang tertinggi dan berkuasa di alam yang mulia harus memiliki kecantikan tak terbatas dalam hidup mereka, tetapi tulang mereka tidak lengkap setelah kematian. Petik 2 Longchen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya lahir sebagai respons terhadap waktu. Jangan melihat arogansi tertinggi saat ini, tetapi ini adalah hasil dari operasi surga. Supreme Tianjiao bermunculan seperti rebung setelah hujan, tetapi jika tidak menyusul hujan musim semi itu, banyak rebung tidak akan bisa keluar dari tanah. Pertemuan Longchen dengan pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm hampir tidak melihat beberapa keberadaan tingkat tertinggi. Saat ini hanya ada beberapa dari mereka, termasuk Xia Guhong, Dongfang Zichu, dan Weng Taibei. Longchen curiga bahwa mereka adalah yang tertinggi. Pembangkit tenaga, selain mereka, hanya penguasa kota-kota Yinyu yang mereka temui sebelumnya yang mungkin memiliki tingkat tertinggi. Apakah itu Xia Guhong, Dongfang Zichu, Weng Taibei, atau City Lord of Yinyu City, mana yang bukan raksasa? Manakah yang tidak maha kuasa memandang rendah semua makhluk hidup? Namun, orang sekuat itu pun tidak bisa lepas dari nasib tulang yang tidak lengkap. Itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedih dan sedih. Apa akhir dari jalan kultivasi? Bos, ini iblis bersayap. Guorang tiba-tiba melihat kerangka besar di kejauhan, dan mau tidak mau berteriak, kerangka ini benar-benar terpelihara, dan sisa nafasnya luar biasa. Pembangkit tenaga iblis bersayap setinggi 10 kaki, dengan sepasang sayap tulang di bagian belakang. Di sayap tulang, ada rune lengkap yang belum terhapus oleh waktu. Ini adalah sepasang sayap tulang tertinggi. Setan bersayap ini kuat. Dia juga merupakan kekuatan tertinggi. Ini adalah mayat yang diawetkan dengan baik. Itu berlutut di tanah dengan sayap terentang. Pedang panjang dimasukkan di atas kepalanya. Pedang panjang itu langsung menembus kepalanya. Turun. Mencemohkan. Pedang panjang ditarik keluar dari kepala iblis bersayap oleh Longchen, dan pedang panjang itu tertutup karat. Om. Longchen menjentikan pedang panjang itu, dan karat pada pedang panjang itu jatuh, memperlihatkan bilah terang di dalamnya. Pedang panjang itu bergetar, udara meraung, dan niat membunuh melonjak. Pedang bagus. Longchen tidak bisa tidak mengagumi, ini adalah artefak alam, meskipun bahannya tidak sebagus pedang Minghong, tetapi jarang ada niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. rupanya gelombang itu mengembangkan kesadaran diri dan mewarisi kehendak tuannya, artefak pembunuh yang sebenarnya. Masuk akal bahwa jika senjata ajaib tidak dipelihara oleh kekuatan jiwa tuannya, ia akan mudah tertekan dan akhirnya membusuk dan binasa. Tapi pedang panjang ini bertahan dengan menyerap kekuatan kerangka untuk mencegah erosi dari waktu ke waktu. Itu seperti seorang pejuang yang menanggung penghinaan dan bekerja keras, jadi Longchen menyebutnya sebagai pedang yang bagus. Pedang panjang bersenandung di tangan Longchen, seolah mengungkapkan sesuatu, Longchen mengangguk dan berkata, Legiun darah nagaku, penuh dengan pria tak kenal takut dan berdarah, pasti akan menemukan pemilik yang cocok untukmu. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang panjang itu. Ini adalah panen pertama di tanah penguburan surgawi. Seseorang akan datang. Tiba-tiba, Monian, yang sedang mencari tidak jauh, berseru. Bab 3815, Tiantong Longchen tercengang, bagaimana ini mungkin? Selain dia, apakah ada orang lain yang bisa menembus penghalang surga dan masuk? Longchen dan yang lainnya dengan cepat berkumpul bersama, dan segera mereka mendengar suara abnormal di kejauhan. Tapi di sini, kesadaran ditekan, tidak bisa menjangkau jauh, mata tidak bisa melihat, dan saya tidak tahu suara apa itu. Apakah kamu pernah melihat seseorang? Longchen bertanya dengan suara rendah di belakang Monian. Aku tidak melihatnya, tapi aku mendengar langkah kaki. Itu pasti langkah kaki manusia. Monian berbisik. Berapa banyak orang? Hanya mendengar satu. Pergi dan lihat. Longchen tidak percaya bahwa seseorang di luar dapat melewati penghalang dao surgawi seperti mereka, dan semua orang mendekat dengan hati-hati. Desir. Saat kerumunan mendekat, suara di depan menjadi semakin jelas. Itu adalah suara langkah kaki manusia, tetapi langkah kaki itu sangat aneh, berhenti dan pergi, dan gerakannya sangat lambat. Longchen dan yang lainnya datang ke sisi kerangka besar, melihat keluar, dan akhirnya melihat sosok. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping, tubuhnya telah membusuk, hanya kerangka yang tersisa, tetapi kepalanya masih utuh, dan ada sepasang mata keriput di rongganya, dan dia berjalan dengan kepala menunduk. Dia mengepalkan tinjunya di tangan kirinya dan memegang tongkat panjang di tangan kanannya. Tongkat panjang itu dicetak dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah senjata ilahi. Desir, desir. Lelaki tua itu, memegang tongkat panjang sebagai penopang, terhuyung-huyung, berhenti setelah beberapa langkah, dan terus berjalan. Matanya yang keriput dipenuhi dengan kekosongan. Setiap kali dia berhenti, kepalanya sedikit bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan ada suku kata yang tidak jelas di mulutnya, seolah memanggil dan tersedak. Apakah ini zombie? Guoran menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan tenang. Tubuh mati, jiwa abadi, obsesi tidak tertahan, dan nafas di dada tidak pernah lepas, orang ini memiliki perhatian besar dalam hidupnya. Dia bukan zombie. Hanya ada kebencian, kebencian, dan pikiran membunuh pada zombie, dan orang ini tidak memiliki banyak permusuhan. Saya hanya tidak tahu obsesi seperti apa, sehingga dia telah mati selama bertahun-tahun dan masih mengejar. Monian menggelengkan kepalanya. Melihat lelaki tua itu tidak memiliki niat membunuh, semua orang merasa lega dan perlahan mendekati lelaki tua itu. Orang tua itu menutup mata atas kedatangan mereka dan mencari dirinya sendiri. Ketika Longchen berdiri di depan lelaki tua itu, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan menatap mereka. Ketika dia melihat mata lelaki tua itu, Longchen, Monian dan Yue Xiaokian berseru pada saat bersamaan. Keluarga Tiantong Keluarga Tiantong adalah ras dengan keterampilan mata yang menakutkan. Sepasang mata dapat menguasai dunia dan menghancurkan langit. Orang-orang dari keluarga Tiantong sangat dikenal. Mereka memiliki mata seperti manusia, tetapi akan ada pola surga yang aneh di mata mereka. Murid Tiga Bunga Bai Xiaolei adalah sejenis teknik murid di Kelantiantong. Meski mata lelaki tua di depannya sudah keriput, namun terlihat jelas ada pola bunga plum di pupilnya. Ketika mereka melihat pola bunga plum, semua orang merasa pusing untuk beberapa saat, lalu langit berputar, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera meninggalkan lelaki tua itu dan tidak berani menatap matanya. Setelah melihat semua orang, lelaki tua itu terus menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan. Tongkat panjang di tangannya masih digunakan sebagai tongkat penyangga. Dia berjalan beberapa langkah dan berhenti, menggumamkan sesuatu, lalu melanjutkan berjalan. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan jantung mereka tidak bisa menahan detak dengan liar. Rahasia apa yang terkubur di pemakaman surgawi ini? Saya melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelumnya, tetapi sekarang, saya melihat keberadaan legendaris, Kelantiantong, yang setenar Kelan Jiuli yang legendaris. Hanya saja orang kuat dari Kelantiantong ini sudah mati, tetapi dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan dan apa yang dia cari di sepanjang jalan. Semua orang ketakutan. Karakter ini dari era apa? Mereka sudah mati, tapi masih bisa jalan-jalan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin orang yang begitu menakutkan akhirnya mati di sini? Apa yang dimakamkan di tempat pemakaman ini? Tongkat di tangan lelaki tua ini sepertinya adalah harta karun. Haruskah kita mengambilnya? Guoran melihat tongkat panjang di tangan pria itu. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya terukir pada tongkat panjang, banyak yang ditulis olehnya. Mengetahui hal itu, saya tidak bisa tidak tergerak. Jangan menghujat senior. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah senjata ras asing, dia akan mengambilnya tanpa ragu, tetapi pahlawan ras manusia tidak boleh dihujat. Hei, aku bercanda, ah. Guoran tersenyum untuk menyembunyikan rasa malunya. Akibatnya, baru setengah dari kata-katanya, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, tubuhnya tidak bergerak, tetapi kepalanya menolet dari depan ke belakang. Harus melompat. Semua orang juga terkejut dan mengambil senjata mereka satu demi satu. Jika ada yang berbeda, mereka akan segera mengambil tindakan. Halo, senior, aku benar-benar bercanda. Guoran sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan bersembunyi di belakang Longchen, menatapnya dengan sepasang mata keriput. Tiba-tiba pola di bola mata lelaki tua itu bergerak, matanya tampak melihat, dan seluruh orang pulih sedikit amarah, dan mata lelaki tua itu tiba-tiba menatap Longchen. Bisakah kamu membawaku ke istriku? Pria tua itu tiba-tiba berbicara, suaranya kering, dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya, dan juga dengan memohon. Selama junior bisa melakukannya, dia akan melakukannya untuk senior. Saya tidak tahu mengapa, mendengar doa lelaki tua itu, Longchen merasakan sakit di hatinya dan setuju tanpa ragu. Longchen memiliki intuisi, ini adalah pahlawan, pahlawan yang telah melakukan bagian terakhirnya untuk umat manusia, mereka mulia dan suci. Seorang pahlawan yang mulia, memohon padanya, akhir pahlawan seperti ini membuat Longchen sangat tidak nyaman. Di mana istri senior, Longchen bertanya, dia ada di sini, tapi aku tidak bisa menemukannya. Dia adalah orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Kekuatanku dicadangkan untuknya. Saya ingin menemukan tubuhnya, menggunakan jejak terakhir dari kekuatan Tiantong, mematahkan batasan surga, dan bereinkarnasi bersama. Kata orang tua itu. Longchen dan yang lainnya melompat dengan liar gelombang bisakah teknik murid keluarga Tiantong benar-benar menantang. Reinkarnasi hanyalah sebuah legenda, dan tidak pasti apakah itu ada atau tidak. Kalaupun ada, saya dengar reinkarnasi juga perlu disesuaikan dengan pengaturan langit. Tidak ada yang bisa menolak, dan pria kuat yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sangat tenang. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata indah Yue Xiaokian memerah. Ini adalah orang yang tergila-gila dan satu-satunya obsesi di hatinya. Obsesi ini telah membuatnya bertahan bertahun-tahun, yang menyentuh. Tenang, senior, Longchen akan melakukan yang terbaik. Longchen mengepalkan tinjunya dan menyetujui permintaan lelaki tua itu, dia tidak bisa tidak setuju. Keturunan bintang sembilan memang orang yang paling bisa dipercaya. Ketika lelaki tua itu melihat persetujuan Longchen, sudut mulutnya bergetar, seolah ingin tertawa, tetapi daging di pipinya sudah kering, jadi dia tidak bisa menyelesaikan ekspresi ini. Guoran, bawa senior ini di punggungmu. Longchen berkata kepada Guoran, dan wajah Guoran tiba-tiba berubah menjadi hijau. Bab 3816, Tanduk Badak Mochizuki Bos, tidak bisakah, aku akan datang. Dalam kapasitas saya, bagaimana saya bisa mendukung senior ini? Guoran hampir takut buang air kecil. Meski senior ini tidak terlihat seperti orang jahat, dia sudah menjadi mayat. Guoran tidak takut pada mayat, tapi matanya terlalu menakutkan. Berpikir bahwa ada mata seperti itu yang menatap bagian belakang kepalanya, Guoran melakukan perang dingin. Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak membawanya, aku akan membawanya. Jika Anda menghadapi bahaya apapun, Anda dapat melakukannya terlebih dahulu. Longchen berkata dengan ringan. Lupakan, lupakan, biarkan aku melakukannya. Begitu Guoran mengertakan gigi, dia masih membawa lelaki tua itu dengan kulit kepala mati rasa. Tubuh lelaki tua itu kaku dan dia tidak bisa membawanya dengan normal. Dia hanya bisa mengikat lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Guoran tahu bahwa jika Longchen menggendong lelaki tua itu di punggungnya, untuk menjaga lelaki tua itu, jika dia menemui bahaya, itu akan memengaruhi kinerja Longchen, jadi dia harus melupakannya. Untuk meredakan bayangan di hatinya, Guoran memanggil baju perang dan membungkus dirinya agar dia bisa merasa lebih aman. Pahlawan kecil, ini token istriku. Jika Anda memegangnya, itu akan menuntun Anda untuk menemukannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menyerahkan tangan kirinya kepadanya. Tapi lelaki tua itu mengepalkan tinjunya dengan erat dan tidak melepaskannya. Longchen tidak bisa membantu tetapi tercengang, lelaki tua itu berkata. Tanganku tidak bisa dibuka lagi, tolong bantu aku mengeluarkannya. Kata orang tua itu. Tersinggung. Longchen memandangi kepalan tangan kering lelaki tua itu, meminta maaf, dan mengulurkan tangan untuk mematahkan jarinya. Klik. Sebuah jari patah, dan jepit rambut perak halus dikeluarkan dari celah di kepalan tangan lelaki tua itu. Jepit rambut itu sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 2 inci, dan memiliki garis-garis yang indah dan suasana yang kacau. Jepit rambut kecil, tetapi dengan suasana kacau kuno, mengejutkan semua orang, dan ini mungkin jimat yang hebat. Di kepala jepit rambut, bunga halus tercipta. Bunganya berkelopak, dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda. Ini adalah bunga yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di tengah bunga, ada bunga. Manik kristal, di dalam manik, memiliki penunjuk halus, yang terus bergetar dan akhirnya menunjuk ke suatu posisi. Ini adalah kedalaman pemakaman celestial, dan kebetulan kesanalah tujuan kita. Monian melihat penunjuk dan peta di tangannya. Setelah lelaki tua itu menyerahkan jepit rambut ke Longchen, dia juga menyerahkan tongkat panjang di tangannya ke Guoran Dao. Ini senjataku, kamu juga bisa memegangnya untukku. Guoran sangat gembira, berpikir bahwa lelaki tua itu telah memberinya senjatanya, tetapi ketika dia akan berterima kasih padanya, lelaki tua itu berkata, Senjata ini, hanya teknik murid yang bisa diaktifkan, aku khawatir itu akan mengecewakanmu. Ah! Apa yang kamu bicarakan, kekecewaan apa yang tidak mengecewakan, itu adalah kehormatan seumur hidupku untuk menggendongmu di belakangku. Meski Guoran kecewa, dia tidak bisa menunjukkannya. Memegang tongkat panjang, saya menemukan bahwa tongkat panjang yang tampaknya berat ini sepertinya tidak memiliki bobot, yang sangat aneh. Berikan tongkat panjang kepada Guoyu, mata lelaki tua itu mulai redup, dan seluruh napas orang itu menghilang, seolah-olah dia telah mati total. Longchen pasti tidak percaya bahwa lelaki tua yang selamat dari zaman kuno ini akan mati dengan mudah, dan beberapa orang mulai melanjutkan. Mochizuki Tidak lama setelah berjalan, Yue Xiaokian melihat kerangka besar dan mau tidak mau berseru. Badak bulan-bulan, peninggalan primordial. Kula badak dapat dengan mudah memecahkan ruang, seperti memotong selembar kertas. Mo Nian terkejut. Rupanya dia juga pernah mendengar tentang Mun-Mun Rinoceros. Itu adalah keberadaan yang legendaris dan sudah lama punah. Saya tidak yakin, lihat saja kula badaknya. Yue Xiaokian bergegas ke depan kerangka itu dan mengikis tanah. Tubuh badak bulan-bulan tidak besar, tingginya hanya 10 kaki, dan kepalanya terkubur di pasir. Meski badan sudah kisut, nafasnya tetap luar biasa. Tak lama kemudian, kula badak besar dengan panjang tiga kaki terlihat oleh semua orang. Melihat kula badak, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tanduk badak sehalus batu giyok, dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, seperti ornamen yang indah, yang dapat dirasakan secara samar, dan ada energi di dalamnya. Sayang, Mo Nian hanya bisa menelan ludahnya. Dia adalah orang yang tahu barang. Benda ini jelas merupakan harta karun. Yue Xiaokian Yu menyentuh kula badak, dan akhirnya menemukan tekstur tipis di bagian bawah 3 inci dekat tulang hidung. Long Chen buru-buru mengeluarkan belati hitam, tetapi Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya, badak dewa bulan-bulan adalah binatang roh langit dan bumi, dan tanduk badak dewa bulan-bulan juga merupakan objek spiritual, dan itu tidak dapat terkontaminasi dengan alat penyembelihan, jika tidak maka akan kehilangan spiritualitasnya. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan tidak banyak spiritualitas yang tersisa di tanduk dewa bulan. Jika Anda memotongnya dengan belati Anda, kula badak dewa bulan ini akan hancur total. Petik 2. Aku pergi, sangat memperhatikan. Terima kasih, jika tidak, harta ini akan hancur di tangan kami. Mo Nian tidak bisa menahan nafas. Meskipun Mo Nian dan Long Chen telah mendengar tentang badak dewa bulan-bulan dan mengetahui bahwa tanduk badak dewa bulan-bulan adalah benda suci, mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Jika bukan karena Yue Xiaokian, mereka akan menemukan tanduk badak dewa bulan-bulan. Pada akhirnya, hanya satu sampah yang bisa didapat. Adapun Guo Ran dan Xia Chen, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tanduk badak dewa bulan-bulan. Saya melihat Yue Xiaokian mengeluarkan sisir. Sisir itu diukir dari batu giyok putih dan sangat halus. Yue Xiaokian menggunakan gigi sisir sebagai gergaji untuk meluncur dengan lembut di tanduk badak dewa bulan. Yang membuat orang merasa aneh adalah ketika jengger meluncur berirama, garis-garis pada tanduk badak dewa bulan mulai retak perlahan. Long Chen dan Mo Nian tercengang. Ini sekali lagi melibatkan titik buta pengetahuan saya. Benar saja, ketika orang menjadi tua, mereka harus belajar. Mo Nian hanya bisa menghela nafas bahwa metode Yue Xiaokian tidak bisa melihat prinsip sama sekali. Saat retakan semakin besar dan besar, tanduk dewa bulan sepertinya jatuh secara alami, dan akhirnya jatuh ke tangan Yue Xiaokian. Bagian yang jatuh berkilau dan halus, tanpa bekas kerusakan, seolah lahir seperti ini umumnya, luar biasa. Mencemohkan. Yue Xiaokian memegang kula badak dewa bulan gelombang dan melambaikannya dengan lembut di udara, ujung tanduk badak dewa bulan-bulan membelah kekosongan, dan garis tipis ditarik di dalam kehampaan, seolah-olah kehampaan itu adalah ditarik keluar membuat seteguk. Seru semua orang, ternyata legenda itu benar, kula badak dewa bulan-bulan benar-benar bisa dengan mudah menembus kehampaan. Ini adalah artefak pelarian, saya hanya tidak tahu apakah ada cara untuk memeliharanya. Tanduk dewa pengamat bulan ini akan menghabiskan semua spiritualitasnya dan akhirnya menjadi sia-sia setelah hanya beberapa kali digunakan. Kasihannya, kata Monian. Gunakan saja jiwamu untuk menghangatkannya, jangan terlalu sering menggunakannya, kekuatan spiritualnya akan tetap pulih dengan sendirinya. Anda harus tahu bahwa badak bulan-bulan ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi tanduk badak dewa bulan-bulan ini dapat dipertahankan dengan sendirinya, yang membuktikan bahwa badak dewa bulan-bulan ini sangat kuat selama masa hidupnya. Yue Xiaokian tersenyum. Berbicara, Yue Xiaokian memberi Longchen tanduk badak dewa bulan-bulan dengan senyum di sudut mulutnya. Untukmu. Bab 3817, Harta Karun. Berikan padaku, Longchen terkejut. Iya, aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kuharap aku tidak pernah memberimu hadiah yang layak. Tanduk badak dewa bulan-bulan hanya dapat dipelihara dan dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dengannya, Anda memiliki sarana penyelamat hidup yang super. Yue Xiaokian tersenyum. Tanduk badak dewa bulan-bulan memiliki kekuatan pemecah udara yang kuat, dan dapat dikendalikan dengan baik. Longchen tersenyum, kamu gadis bodoh. Pertama, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Kedua, latihanku ditakdirkan bahwa aku tidak dapat mengandalkan benda asing untuk menyelamatkan hidupku. Ketiga, kamu membutuhkannya lebih dari aku itu. Keempat, dan yang paling penting, hidupmu lebih penting daripada hidupku. Melihat kata-kata menjijikan Longchen, Monian tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Hei, Hei, kita masih di sini, aku tidak peduli, ada dua anjing di sebelahku. Perhatikan dampaknya dan cintai binatang. Guoran dan Xiachen memutar mata mereka, Monian memiliki mulut yang buruk dan menyeret mereka berdua masuk. Yue Xiaokian merasa sedikit malu ketika dia melihat Longchen menolak untuk menerimanya dan digoda oleh Monian dan menyerahkan tanduk dewa bulan-bulan kepada Monian. Mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Anda memiliki mulut yang buruk, Anda dikejar dan dipukuli setiap hari, Anda lebih membutuhkan ini. Apakah kamu tidak memandang rendah orang? Saya terlalu pandai melarikan diri untuk hidup saya, apakah saya akan merindukan Kula Badak? Monian berkata dengan marah. Bukan itu intinya, intinya kamu punya mulut yang buruk, kamu tidak mendengarnya. Longchen tidak bisa menahan senyum. Aku akan pergi, kalian berdua akan bernyanyi bersama. Maukah kamu berurusan denganku? Oke, tunggu keluargaku Zong Ying kembali. Kata Monian dengan percaya diri. Apa gunanya itu? Saat saudara perempuan kita berkumpul, kamu masih lemah. Yue Xiaokian tidak bisa membantu tetapi menjadi nakal. Ini, Monian kehilangan kata-kata. Mengapa Anda tidak memberi sister Zong Ying beberapa saudari sebagai teman? Yue Xiaokian tersenyum, tapi ada sedikit kelicikan di senyumnya. Monian menggigil ketakutan. Liu Zong Ying adalah sebotol besar cukah. Jika terlempar, itu akan berakibat fatal. Oke, kamu kejam. Aku akan mengaku kalah dalam game ini. Monian langsung mengakui ke pengecutannya. Dia berani bertarung di tempat lain, tapi dia benar-benar tidak berani dalam hal ini. Yue Xiaokian ingin memberikan tanduk badak dewa bulan-bulan kepada Xia Chen, karena Xia Chen adalah jimat dan memiliki jiwa yang kuat, sehingga ia juga dapat mengendalikan tanduk badak dewa bulan-bulan. Tapi Xia Chen tidak ingin hidup atau mati, mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah harta karun yang ditemukan Yue Xiaokian. Bagaimana dia bisa begitu malu untuk memintanya? Saya pikir itu sangat cocok untuk saya. Guo Ran berkulit sangat tebal, tapi kemudian berkata tanpa daya. Sayangnya, dengan jiwaku yang malang, aku memiliki lebih dari hatiku tetapi tidak cukup kekuatan. Guo Ran mengatakan ini, semua orang tertawa, kekuatan jiwa Guo Ran benar-benar terlalu lemah, bahkan jika Long Chen telah mempromosikannya berkali-kali, pertumbuhannya masih terbatas. Melihat semua orang tidak menginginkannya, Yue Xiaokian harus memperbaikinya sendiri. Bulan itu, Yue Xiaokian meletakkan setetes esensi darah dengan kekuatan jiwa di tanduk Dewa Bulan, dan tanduk Dewa Bulan Mekar, dan sangat mudah untuk menyelesaikan pengakuannya. Tuan rumah. Ternyata pemilik kula badak Dewa Bulan-bulan sudah terlalu lama mati, dan sudah melahirkan kesadaran diri. Yue Xiaokian memberinya makan dengan kekuatan jiwanya sendiri, dan itu seperti orang yang akan tenggelam, meraih sedotan penyelamat, dan bahkan lebih dari Yue Xiaokian bahkan lebih mendesak. Karena sendirian di sini, ia tidak dapat diberi makan oleh darah dan jiwanya, dan ia akan layu dan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketika Xiaokian menumpahkan darah bulan itu, ia langsung mengenali tuannya. Om. Tanduk badak Dewa Pengamat Bulan sepanjang tiga kaki menyusut dengan cepat, hingga panjangnya hanya satu inci. Itu ditempatkan di jari telunjuk tangan kiri Yue Xiaokian, seperti mansat jari yang halus dan indah, ornamen yang indah, tetapi dengan kerusakan yang mengerikan, Yue Xiaokian terkejut dengan kemampuannya yang kosong. Dengan kula badak ini, kemampuan menyelamatkan hidup Yue Xiaokian meningkat pesat, dan dia tidak akan pernah terjebak oleh sekelompok orang seperti terakhir kali. Bang. Guoran mengeluarkan pedang patah besar dari sepotong pasir. Sayangnya, terlalu banyak keilahian telah hilang, dan telah sepenuhnya dihapuskan, tetapi beberapa rune di atas masih berharga untuk penelitian. Guoran menghela nafas dan menyingkirkan pedang yang patah itu. Momo-ngomong, Guoran, kamu sangat beruntung. Setiap orang bergerak secara terpisah, menjaga jarak tertentu, meningkatkan jangkauan, dan mencari masa lalu. Longchen tiba-tiba teringat, pembangkit tenaga naga berkata bahwa Guoran terlalu lemah, Tuhan akan memberkatinya. Jika semua orang berpisah, orang ini mungkin mengambil beberapa barang bagus, tetapi dia seharusnya tidak mengambil sampah begitu saja. Semua orang benar ketika mereka memikirkannya. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Ini adalah tempat pemakaman surgawi. Jangan anggap enteng, jangan terlalu jauh, dan tetap berhubungan kapan saja. Mo Nian mengingatkan. Semua orang mengangguk. Saat ini, Guoran tidak lagi takut pada lelaki tua di punggungnya. Semua orang berpisah. Guoran dan Xia Chen berbelok ke kiri, Yue Xiaokian dan Mo Nian berbelok ke kanan, dan Long Chen memegang jepit rambut di tangannya. Dia bertanggung jawab untuk mengarahkan arah. Kelima orang itu berbaris, ribuan mil jauhnya dari satu sama lain, dan hanya setelah mereka dapat dengan jelas merasakan napas satu sama lain, barulah mereka perlahan bergerak maju. Aku pergi, bos, aku menemukan toples, sudah utuh. Bos, saya menemukan pisau bagus lainnya. Hahaha, sebenarnya ada cincin luar angkasa yang masih bisa dibuka, untung, untung. Guoran terus berteriak dan berteriak, orang ini benar-benar beruntung, dia telah memanen beberapa barang kurang dari sebatang dupa. Jangan mengaum, berhati-hatilah untuk menarik monster, dan belajar menghasilkan banyak uang dalam diam. Long Chen berkata dengan marah, anak ini terlalu suka pamer. Sebenarnya keberuntungan Long Chen juga bagus. Dia telah memanen beberapa senjata. Meskipun banyak dari mereka yang rusak, beberapa rune terpelihara dengan baik dan seharusnya berguna untuk Xia Chen dan Guoran. Selain senjatanya, Long Chen juga mengeluarkan inti kristal dari mayat binatang iblis. Meskipun inti kristal telah retak, ia masih menyimpan jejak energi yang sama berharganya. Jelajahi sepanjang jalan, setiap orang memiliki sesuatu untuk diraih. Long Chen menemukan bahwa kali ini dia memasuki dunia 3000. Keberuntungannya jelas lebih baik dari sebelumnya, mungkin restu dari keluarga roh kupu-kupu benar-benar efektif. Tepat setelah memasuki 3000 dunia, Long Chen bertemu dengan Ice Soul, yang membuat Long Chen tidak bisa dipercaya. Saat ini gelombang terus memanen hal-hal baik, dan itu membuat Long Chen gembira. Ketika dia beruntung dalam hidupnya, sepertinya tidak banyak. Senior, tersinggung. Di depan Long Chen adalah kerangka manusia yang kuat. Dia berlutut dengan satu lutut dan menusuk tanah dengan pedang panjangnya. Meskipun dia meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mayat itu tetap berdiri. Long Chen mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan mayat itu segera membusuk, berubah menjadi debu dan berserakan di tanah. Ini juga merupakan artefak ranah yang kuat. Pedang panjang dan sarungnya utuh, dan Long Chen telah mengumpulkannya di tempat yang berharga. Sepanjang jalan, Long Chen telah memanen beberapa hal baik berturut-turut, dan tiba-tiba wajah Long Chen berubah. Guoran Yang mengejutkan Long Chen, Monian, dan yang lainnya adalah bahwa Guoran tidak menjawab, dan ketika dia melihat orang lain, dia menemukan bahwa dia telah menghilang dengan aneh, dan hati semua orang tiba-tiba terangkat di tenggorokan mereka. Bab 3818, Katak Yang Menelan Guoran menghilang dengan aneh, semua orang terkejut, semuanya datang begitu tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda. Kempatnya bergegas ke tempat Guoran baru saja berada. Untungnya, Guoran mengenakan baju perang dan meninggalkan jejak kaki yang jelas di tanah. Semua orang melihat ke depan di sepanjang jejak kaki Guoran dan tiba-tiba menemukan mayat besar muncul di depannya. Mayat itu memiliki kepala besar, gigi tajam, seperti pisau tajam, telah abadi setelah ratusan juta tahun, dan masih memberi orang perasaan ketajaman yang tak tertandingi. Mayat itu pendek dan kuat dengan anggota badan, dengan ekor membuntuti di belakangnya. Itu terlihat seperti buaya, tetapi proporsinya sangat aneh. Mulutnya menempati hampir 2 per 3 tubuh, kepalanya besar dan tubuhnya kecil, dan terlihat sangat tidak terkoordinasi. Mulutnya yang besar terbuka, sepertinya mengaum, dan sepertinya menelan, hanya berbaring diam di sana, kerangka seperti gunung berdiri di sana, memberi orang tekanan yang sangat menakutkan. Melihat bentuknya, ini pasti kodok penelan legendaris, semua orang berhati-hati, keluarga penelan sangat menakutkan. Long Chen mengingatkan. Bukankah seharusnya kodok penelan memiliki 3 kaki? Monian mau tidak mau bertanya. Tidak, katak menelan langit berkaki 3 disebut katak emas menelan langit. Itu adalah kaisar dari keluarga katak emas menelan langit. Yang berkaki 4-1 tingkat lebih buruk daripada garis keturunan katak emas menelan langit. Long Chen menjelaskan. Berbicara, semua orang terus melihat jejak kaki Guoran. Benar saja, pria ini langsung menuju katak yang menelan, dan melihat lebar jejak kakinya, terlihat jelas bahwa dia berlari. Dapat dibayangkan bahwa ketika Guoran melihat kodok yang menelan langit ini, dia pasti berpikir bahwa dia akan menemukan harta karun, jadi dia berlari dengan sangat gembira. Semua orang berlari mengikuti jejak Guoran, hanya untuk melihat langkah kaki Guoran menghilang ketika mereka mencapai mulut kodok menelan langit. Kamu tunggu aku, aku akan melihatnya. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengikuti jejak Guoran dan berlari. Saat dia menginjakan kaki di jejak terakhir Guoran, tiba-tiba ada kilatan cahaya di atas gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulut katak yang menelan. Panggilan Kekuatan ruang yang kuat menyelimuti Long Chen, sosok Long Chen menghilang dalam sekejap, dan Monian, Xia Chen, dan Yue Xiaokian di luar terkejut. Itu adalah kekuatan menelan, Xia Chen, kamu berjaga di luar, jangan biarkan mulut katak menelan tertutup, ayo masuk dan lihat. Yue Xiaokian berjalan mendekat setelah dia selesai berbicara. Yue Xiaokian baru saja berjalan ke ujung jejak kakinya, dan orang itu menghilang dalam sekejap, Monian mengangguk. Ini adalah ruang dalam katak penelan langit, saudara, kamu menjaga bagian luar, selama kamu tidak membiarkan mulut katak penelan langit menutup, jika kamu khawatir, lihat apakah kamu dapat mencabut semua giginya. Lalu benar-benar semua harta. Monian menepuk bahu Xia Chen dan berkata, dan berjalan mendekat, tubuhnya langsung menghilang. Saya mengandalkan. Monian baru saja memasuki ruang terbuka ketika dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia melihat emas dan perak yang tak berujung menumpuk di pegunungan. Guoran menggedor Jin San dengan panik, dan Long Chen serta Yue Xiaokian juga membantu. Ledakan Dengan ledakan keras, gunung berwarna-warni dihancurkan secara paksa oleh Long Chen, dan berguling turun dari puncak gunung dengan raungan keras, berguling sampai ke Monian. Gunung itu tingginya ribuan mil, dan seluruh tubuhnya terdiri dari berbagai makhluk abadi. Wow gaga, jadi kaya, menjadi kaya. Guoran terbang mendekat, memeluk gunung emas, menari kegirangan. Kamu nak, ini sangat beruntung. Saya khawatir kodok yang menelan langit ini adalah keberadaan yang menakutkan sebelum dia mati, menelan begitu banyak harta. Melihat Guoran baik-baik saja dan menemukan harta karun seperti itu, Monian tidak bisa menahan rasa iri. Sungguh berengsek, tanpa kita, dia masuk sendiri, dan dia tidak bisa keluar. Dia hanya bisa terjebak di sini pada akhirnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Yue Xiao Qian berkata, saya khawatir kodok yang menelan langit ini adalah keberadaan yang menakutkan sebelum ia hidup, menelan sejumlah besar orang kuat yang tidak diketahui. Katak yang menelan langit adalah salah satu binatang pemakan emas. Ia suka melahap semua jenis emas abadi. Emas abadi menembus ke dalam tubuh dan dapat mengontrol kekuatan emas. Ada begitu banyak emas abadi di sini, semuanya adalah emas abadi terbaik. Akan luar biasa jika mereka diekstraksi. Petik 2 Hey, ketika aku melihat emas abadi ini, hal pertama yang kupikirkan adalah membuat baju besi darah naga dan pedang darah naga. Saat itu, saudara-saudara legiun darah naga akan dikumpulkan dan dipersenjatai. Ham, siapapun yang berani sombong di depanku di masa depan akan langsung menjatuhkan celananya. Guoran berkata dengan bangga, seolah-olah dia telah melihat adegan tak terkalahkan dari memimpin legiun darah naga. Cepat dan simpan, jangan biarkan Xia Chen mengkhawatirkannya. Long Chen berkata, berbicara, dan mulai membongkar gunung. Jin San tingginya puluhan ribu mil. Namun, tidak seluruh gunung memiliki emas abadi terbaik, dan bagian di atas lereng gunung adalah yang terbaik. Bagian bawah gunung jauh lebih buruk, dan bagian di kaki gunung bahkan lebih banyak sampah. Kualitas gunung emas ini terkait dengan budidaya kodok menelan langit. Ketika lemah, Sky Swallowing Thoth hanya bisa melahap beberapa emas abadi tingkat rendah untuk memperkuat dirinya sendiri. Tetapi karena tingkat kultivasi secara bertahap meningkat dan kekuatannya secara bertahap menjadi lebih kuat, ia bisa mulai melahap emas abadi yang lebih banyak dan lebih baik. Dan emas abadi gunung adalah bahan teratas untuk membuat artefak alam. Sebelumnya, Guoran dan Xia Chen masih khawatir tentang di mana mendapatkan bahan untuk membuat artefak alam. Hasilnya, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, memotong beberapa puncak berturut-turut, dan bahan yang didapat cukup untuk mempersenjatai setiap prajurit darah naga sampai ke giginya. Untuk menghemat waktu, mereka hanya mengambil bagian emas yang terbaik. Lagi pula, mengumpulkan gunung emas ini masih sangat melelahkan. Selain Jin San, Long Chen mencari tempat lain, yaitu rawa air hitam, yang merupakan tempat kematian. Bahkan jika emas abadi dilemparkan ke rawa, atau bahkan artefak dewa dari alam memasuki air hitam, itu akan terkorosi. Guoran melihat pedang panjang di tangannya, dan ada lubang kecil seperti sarang madu di tempat yang terinfeksi air hitam. Mau tidak mau terkejut. Air macam apa ini? Sangat menakutkan. Ini adalah jus perut dari Sky Swallowing Tot. Ini adalah salah satu gerakan pembunuhan terkuatnya. Ketika menelan musuh, itu akan berakhir dengan kematian musuh. Ini juga merupakan bagian paling menakutkan dari keluarga Tian Tian. Perut mereka adalah senjata terkuat gelombang Yue Xiao Qian menjelaskan. Bos, mengapa kamu melihat benda ini? Mungkinkah? Guoran mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Long Chen memandangi rawa Blackwater. Tidakkah menurutmu ini hal yang baik? Long Chen bertanya. Bos, apa maksudmu? Guoran langsung bereaksi, matanya bersinar, dia ingat air dari dunia bawah yang diberikan Long Chen padanya. Tidak, benda ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada Ubin. Namun segera, Guoran menjadi depresi. Pada awalnya, dia bisa menggunakan porselen untuk menahan korosi air dunia bawah, tapi dia tidak bisa melakukannya di sini. Aku punya cara. Tiba-tiba, kata Yue Xiao Qian. Bab 3819, Inti Pemakaman Langit segel tangan Giyok Yue Xiao Qian, dan rune muncul dari telapak tangan Yue Xiao Qian. Pada saat yang sama, fluktuasi sistem air yang sangat besar muncul. Tubuh Yue Xiao Qian dikelilingi oleh uap air yang tak ada habisnya, dan ruang menjadi kabur. Berdiri. Xiao Qian, kamu, Kapan kamu menjadi praktisi air? Long Chen menatap Yue Xiao Qian dengan kaget. Dalam kesan Long Chen, kekuatan yang dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik Tlan Simo bukanlah Yuan Li, bukan Aura, tetapi kekuatan Simo, yang sama sekali berbeda dari kebanyakan praktisi. Saya belum pernah mendengar bahwa Yue Xiao Qian dapat mengontrol kekuatan sistem air. Yue Xiao Qian tersenyum sedikit dan berkata, di dunia fana, murid-murid iblis purba harus berkonsentrasi untuk mengembangkan kekuatan iblis purba dan meletakkan dasar yang kokoh. Setelah terbang ke negeri Dongeng dan menyalakan api dewa, kekuatan baru akan dibangkitkan untuk kedua kalinya, dan takdirku adalah air, jadi aku bisa mengendalikan kekuatan air. Petik 2 Lalu mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan sistem air saat kamu bertarung melawan mayat? Apakah Anda masih menyimpannya saat itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, 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 kekuatan iblis purba dan kekuatan airku adalah sumber kekuatan yang sama, dan kekuatan di antara keduanya dapat diubah bola balik. Kekuatan airku bukanlah ancaman bagi mayat, jadi aku hanya menggunakan kekuatan iblis purba untuk menekannya. Yue Xiaokian menjelaskan. Om. Saat tangan diok Yue Xiaokian disegel, uap air yang tak ada habisnya menguap, dan air hitam di rawam mulai melonjak, perlahan mengalir ke kehampaan. Mencemohkan. Sidik jari Yue Xiaokian berubah, dan kekuatan air di sekujur tubuhnya mengalir ke air hitam. Ketika kekuatan air Yue Xiaokian menyentuh air hitam, itu segera mengguncang langit. Bahkan air lain bisa menimbulkan korosi. Semua orang terkejut, air dan air bisa dicampur kapan saja. Bulan itu, tenaga air Xiaokian menyentuh air hitam, seperti menyentuh besi solder yang membara, membangkitkan uap air di langit, dan bau menyengat melayang ke arah wajah. Mencium bau itu, gua tiba-tiba, saya merasa pusing, saya tubuh bergoyang, dan aku hampir jatuh. Tutup pori-pori. Seru Longchen, uap air ini sangat beracun, meskipun menghirup sedikit tidak berakibat fatal, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terus merusak tubuh, lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Ini menakutkan. Sedikit uap air hampir membuatku pingsan. Guoran tidak bisa membantu tetapi terkejut. Uap air bukanlah air hitam, tetapi kekuatan air Yue Xiaokian menguap, terkontaminasi dengan jejak kekuatan air hitam, tetapi memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, jika ditelan oleh air hitam, bahkan jika 10 ribu nyawa saja tidak cukup. Om Dalam kekuatan air Yue Xiaokian, rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, seperti naga air, menelan sebagian dari air hitam, membentuk bola berukuran sekitar satu kaki. Polo air hitam dibungkus dengan film transparan, dan ada banyak rune yang beredar di film, yang dengan kuat mengunci air hitam di dalamnya. Ketika polo air hitam melayang ke arah Guoran, Guoran tidak bisa menahan kesemutan di kulit kepalanya, saudari Xiaokian, lapisan airmu tidak kuat. Jangan khawatir, ini sangat dipenjara. Yue Xiaokian tersenyum. Panggilan. Guoran hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh polo air ketika tiba-tiba jatuh dan jatuh ke tanah. Guoran berteriak ketakutan dan melompat ke udara, karena takut polo air itu akan meledak dan menyiramnya dengan air hitam. Namun ketika polo air tersebut mendarat di tanah, ia melambung tinggi dan memantul beberapa kali, namun tidak terjadi apa-apa. Melihat penampilan ketakutan Guoran, Monian dan Longchen tidak bisa menahan tawa. Yue Xiaokian tidak menyangka akan menakuti Guoran seperti itu, tapi dia merasa sedikit malu. Aku pergi, ini luar biasa, jadi aku bisa merasa lega. Guoran juga tidak marah, memegangi polo air hitam itu dengan bersemangat. Setelah kamu kembali, kamu dan Xiachen akan mencap jimat peledak di atasnya, dan kamu dapat menggunakannya sebagai senjata. Yue Xiaokian selesai dan terus bekerja. Polo air diekstraksi, dan satu jam kemudian, lebih dari seratus ribu polo air diekstraksi. Lagi pula, Yue Xiaokian juga menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan, beradaptasi sedikit demi sedikit, polo air yang dibuatnya semakin besar dan besar. Ketika lebih dari seratus ribu balon air dibuat, semua air dirawa Blackwater abis. Awalnya, Longchen berencana menggunakan tanah hitam di ruang kacau untuk membuat wadah untuk menampung air hitam ini, tetapi begitu Yue Xiaokian bergerak, itu jauh lebih nyaman. Air hitam ini terlihat seperti air, tetapi sebenarnya itu adalah cairan lambung yang lengket dengan kekuatan korosif yang mengerikan dan toksisitas yang mematikan. Menyingkirkannya sama dengan memberi setiap orang kartu hall yang buruk. Bahkan jika mereka bertemu dengan pasukan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, jika air hitam terciprat, mereka mungkin akan banyak mati. Ada keberadaan yang menakutkan, dan dia mati di sini seperti ini. Saya tidak tahu apa skala pertempuran pertama itu. Jinsan Blackwater hampir ditutup, dan Monian mau tidak mau melihat ruang yang luas dan tak terbatas ini. Seru. Ini adalah dunia batin kodok menelan langit. Meskipun Sky Swallowing Todd telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ruang di sini masih stabil, yang menunjukkan betapa kuatnya Sky Swallowing Todd ini. Makhluk di zaman kuno dipelihara oleh ki kekacauan, dan kekuatan mereka di luar imajinasi kita. Long Chen juga menghela nafas. Sebelum memasuki dunia 3000, dia tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak makhluk menakutkan di dunia ini. Dibandingkan dengan mereka, dia terlihat terlalu lemah. Ayo pergi, jangan tinggal terlalu lama, jangan sampai Xia Chen khawatir. Yue Xiaokian berkata, setelah mengumpulkan air hitam ini, warna Yue Xiaokian sedikit pucat, jelas benda ini tidak mudah dikumpulkan. Semua orang mengangguk. Ketika Guoran masuk, dia sudah membuat tanda, dan posisi itu adalah Spesnode. Hanya saja saat Guoran menyerang Spesnode, muncul adegan yang memalukan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembus gerbang luar angkasa. Mencemohokan. Yue Xiaokian mengusapkan jarinya pada kehampaan, dan tanduk badak Mochizuki di jarinya berkedip, dan kehampaan itu terbuka dengan lubang besar, dan cahaya keluar dari lubang itu. Luar biasa. Long Chen tidak bisa membantu tetapi melihat dengan kagum. Kula badak Mochizuki ini benar-benar benda keramat. Dia awalnya ingin menggunakan belati untuk menembus kehampaan dengan keras, tapi sekarang dia tidak membutuhkannya sama sekali. Hu 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 hu. Mereka berempat keluar dari celah di angkasa, hanya untuk melihat Xia Chen berkonsentrasi mengumpulkan gigi kodok yang menelan langit. Bagaimana panennya? Xia Chen berkata dengan gembira saat melihat Long Chen dan yang lainnya keluar dengan selamat dan sehat. Hanya dengan keberuntunganku, aku harus mendapatkan banyak panen. Sepertinya kamu tidak buruk. Melihat Xia Chen mengatur gigi ini sesuai aturan tertentu, sepertinya dia menemukan sesuatu. He he, aku menemukan harta karun kali ini. Ada total 72 gigi, yang masing-masing merupakan harta tingkat artefak alam. Juga, ada pola alami di antara mereka, saya baru saja menelitinya, dan itu sangat berguna. Saya pikir set gigi ini gelombang tidak lebih buruk dari tanduk badak Mochizuki Xiaokian. Saudara, maaf, meskipun Anda menemukan benda ini, itu pasti milik saya. Xia Chen berkata dengan bersemangat. Guoran tertawa, dia mendapatkan lebih banyak, dan itu adalah jinsan dan air hitam. Dia hendak pamer dengan Xia Chen, tetapi diselah oleh Long Chen. Ayo pergi, ada harta karun di mana-mana, dan kesempatan itu langka. Jangan buang waktu Anda. Seharusnya ada lebih banyak harta di kedalaman. Petik 2 Kerumunan terus berbaris ke kedalaman pemakaman selestial, tetapi anehnya, saat mereka terus bergerak maju, tidak ada lagi mayat, hanya gurun yang tak terbatas. Setelah berjalan di gurun tanpa batas sepanjang hari, jika bukan karena penunjuk jepit rambut dan peta Monian, mereka bahkan mengira mereka pergi ke arah yang salah. Tiba-tiba, Long Chen, Monian, dan yang lainnya berhenti. Di depan mereka, sebuah gua besar muncul. Seluruh gua terdiri dari tulang tak berujung. Keluar. Tampaknya ini adalah tempat pemakaman yang sebenarnya. Monian melihat ke pintu masuk gua dan wajahnya menjadi serius. Bab 3820, Pintu hidup dan mati. Apakah ini kuburan bawah tanah? Guoran mau tidak mau bertanya. Guoran berpikir bahwa pemakaman selestial hanyalah sebuah tempat yang dikelilingi oleh surga, tetapi dia tidak menyangka itu akan dikubur di bawah tanah seperti makam biasa. Pemakaman surgawi adalah apa yang surga ingin kubur. Dikatakan bahwa penguburan surgawi hanya akan muncul di tahun berkabung besar. Tian Dao menganggap semua makhluk hidup di langit dan bumi sebagai anaknya sendiri. Ketika terlalu banyak makhluk hidup binasa pada saat bersamaan, Tian Dao akan sedih dan sedih, dan akhirnya mengubur makhluk hidup ini bersama-sama. Kata Monian. Belum tentu, setidaknya, saya tidak pernah merasakan kebaikan surga kepada saya. Long Chen cemberut. Mungkin juga kamu adalah anak asing dan tidak diterima. Monian tersenyum, dia juga tahu bahwa keberuntungan Long Chen sangat buruk, dan perampokan menjadi hukuman, dan dia tidak pernah memahaminya. Mengapa Tian Dao memperlakukan Long Chen seperti ini? Ketika semua orang datang ke pintu masuk gua, mereka menemukan bahwa pintu masuk gua, yang dibentuk oleh kerangka tak berujung, agak aneh. Kerangka di kedua sisi pintu masuk menunjukkan bentuk yang aneh, simetris kiri dan kanan, tidak seperti yang alami, tetapi seperti altar yang dibuat secara artifisial. Monian berjalan mengitari pintu masuk gua untuk waktu yang lama, menggambar terus-menerus dengan kertas dan pena di tangan. Segera, sebuah pola muncul di atas kertas. Ketika semua orang melihat pola di atas kertas, mereka hanya bisa terkesiap. Polanya ternyata adalah kepala iblis yang sangat besar, dan lubang itu adalah mulut iblis, yang terlihat sedikit menakutkan. Orang-orang berdiri di depan pintu masuk gua dan tidak dapat melihat keseluruhan gambar, tetapi setelah Monian menggambarnya, itu membuat orang merasa sedikit menyeramkan. Masalah, ini jalan buntu. Ekspresi Monian berubah. Bagaimana Anda mengatakan? Long Chen bertanya. Makam itu memiliki gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Dua gerbang kehidupan dan kematian adalah kunci untuk menjaga aktivitas makam. Terus terang, makam itu juga hidup dan perlu dihirup dan dikuras, agar operasi makam tetap utuh. Gerbang kehidupan adalah asupan udara, dan semua yang masuk adalah energi kehidupan. Energi kehidupan dapat menyehatkan jenazah, sehingga jenazah tidak membusuk. Jika seseorang terus memuja orang mati, kekuatan iman dapat membuat roh kepahlawanan orang mati itu abadi. Dan jika roh kepahlawanan yang kuat tidak dihancurkan, mereka dapat menekan keberuntungan generasi mendatang. Pada saat yang sama, beberapa instrumen magis dan harta berharga untuk menekan keberuntungan akan dikuburkan di kuburan. Nian bukanlah orang yang rakus akan harta benda, saya melakukan arkeologi untuk mengejar kebenaran sejarah. Berbicara tentang ini, Monian melihat Longchen, Guoran, dan yang lainnya dengan tampilan yang jelas dan tercerahkan, dan mau tidak mau berkata dengan malu, tetapi Longchen dan yang lainnya terlihat tidak dapat dipercaya. Untuk menutupi rasa malu, Monian melanjutkan, yang disebut pintu kematian adalah tempat ki kematian dikeluarkan. Setelah ki kehidupan diserap oleh jenazah, sebagian ki kematian dalam tubuh akan dikeluarkan, dan di dalam ki kematian ini akan ada termasuk kebencian, kebencian, kengganan, kemarahan, ketakutan, dan emosi negatif lainnya. Almarhum. Emosi seperti itu bercampur dengan energi kematian dan dikeluarkan dari pintu kematian. Pintu kematian haruslah tempat yang tandus, tanpa rumput yang tumbuh. Selama masih ada makam generasi mendatang, gerbang kematian makam lebih penting daripada gerbang kehidupan. Apa kamu tahu kenapa? Monian memandang semua orang dan berkata. Tapi setelah menunggu lama tidak ada yang berbicara, Monian tiba-tiba merasa malu, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak bicara denganku? Oh, mengapa? Si Achen harus berpura-pura sangat ingin tahu. Karena pintu kematian harus dibersihkan secara teratur oleh orang-orang, karena begitu energi mati tidak dikeluarkan dan dibiarkan di dalam kubur, itu akan memelihara mayat jahat yang mengerikan itu. Bahkan jika mayat jahat tidak diberi makan, beberapa binatang kecil dan cacing akan masuk dan terinfeksi oleh energi kematian. Beberapa akan langsung mati, sementara beberapa akan bermutasi saat bertahan hidup. Saya sering menjumpai beberapa cacing mayat mutan. Gigi mereka dapat langsung menggigit baju besi dan baju besi, dan gigi mereka sangat beracun. Begitu mereka menggigit, mereka akan mati. Dan ini adalah tempat pemakaman selestial, tidak ada yang membersihkan pintu kematian. Anda tahu, kami tidak dapat melihat tulang apapun selama ini, saya khawatir. Kata Monian dengan sungguh-sungguh. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam, apakah kamu takut kerangka ini telah berubah menjadi mayat jahat dan memasuki makam? Ada kemungkinan. Jika tebakan saya benar, kita akan menghadapi mayat jahat kuno saat kita masuk. Dengan basis kultivasi kita saat ini, saya khawatir tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak akan berhasil, ayo pergi ke Sengmen. Guoran merasa kulit kepalanya mati rasa saat mendengar mayat jahat kuno itu, dia tidak ingin bertemu dengan monster kuno itu. Tidak mungkin, gerbang kehidupan ada di sisi lain Cakrawala, dan kita tidak bisa melewatinya sama sekali. Monian menggelengkan kepalanya dan memberikan peta itu pada Guoran. Benar saja, seluruh tempat pemakaman terbagi menjadi dua oleh kaki langit. Monian merinci ulang peta sesuai dengan lokasi gerbang kehidupan. Letak gerbang kehidupan justru berada di ujung Cakrawala, jauh dari gerbang kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus mencari di pinggiran? Lagi pula, area luarnya juga cukup besar untuk kita jelajahi. Saran Guoran. Longchen menggelengkan kepalanya, memandangi jepit rambut di tangannya dan berkata, istri tercinta senior ini ada di dalam kubur, dipercayakan oleh orang lain, dan setia. Selain itu, dia sudah ada di sini. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia harus masuk dan melihat, jika tidak bagaimana dia bisa didamaikan. Saya berkata Monian, bisakah Anda berhenti menjual saya? Kita semua tahu bahwa Anda adalah penikmat perampok makam, Anda tidak perlu misterius, cepat dan katakan, biarkan kami melakukannya. Petik 2. Berbicara tentang akhirnya, Longchen menatap Monian. Pada saat ini, Monian masih memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan Longchen mau tidak mau membencinya. Dia tidak percaya pada Monian, yang telah merampok makam sepanjang tahun. Tidak ada jalan. Pria ini sengaja menciptakan suasana mencekam hanya untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah dibongkar oleh Longchen, Monian mau tidak mau berkata dengan sedikit malu, batuk, ada cara, tapi aku harus mengalahkan semua orang terlebih dahulu, jadi jangan gegabuh. Lagi pula, saya belum pernah ke kuburan. Ini adalah pertama kalinya, jadi kita tidak boleh ceroboh. Petik 2. Maksudmu sial, aku takut pipis saat kamu membuatku pipis. Saya berkata, Saudaramu, Pamanmu, bisakah Anda tidak melebih-lebihkan suasana seperti ini? Tempat ini cukup menakutkan. Guoran aku hanya bisa menangis. Sejak masuk, Monian membuat suasana, Guoran sangat gugup, dan merasa jiwanya akan keluar. Karena semua orang sudah sadar akan bahayanya gelombang ayolah, ayo pakai semuanya. Saat dia berbicara, Monian mulai membagi pakaian untuk semua orang. Gaun ini juga memiliki tudung di atasnya, dan ketika semua orang memakainya, itu seperti berpura-pura menjadi monster, dan mereka terkejut. Monian, kamu tidak ingin menggunakan kostum ini untuk menakuti mayat jahat. Guoran mau tidak mau bertanya. Menakut-nakuti saya, pakaian saya memiliki aura khusus yang membuat mayat jahat melihat kami dan berpikir bahwa kami juga mayat jahat dan tidak akan menyerang kami. Monian berkata dengan marah. Sambil berbicara, semua orang selesai berpakaian dan perlahan berjalan menuju gua besar. Ketika mereka mendekati gua, hembusan angin suram keluar dari gua, dan pada saat itu, rambut semua orang berdiri. Bahkan seberani Longchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang gagang pedang Minghong, dan meraih tangan Giyok Yue Xiaokian dengan tangan kanannya, karena takut dia akan menemui bahaya. Berjalan di sepanjang gua, di dalamnya gelap. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, Guoran tiba-tiba mengeluarkan seruan, dan hati semua orang tiba-tiba naik ke tenggorokan mereka. Terima kasih telah menonton!